Kalau sakit sendiri sudah berapa lama sampai? Mendiah? Dua tahun ya. Dua tahun terakhir ini ya? Apa stroke yang ketiga? Stroke ketiga. Selain novel, mungkin Bu ada tanda-tanda lain atau permintaan terakhir mungkin dari paremi firasat? Sebelum tutup usia, ada firasat juga enggak Bu sebelumnya? Iya, tiga hari sebelumnya dia mau. Dan akhirnya aku sudah enggak habis. Mulai lagi saya sempurna. Terus saya bilang, jangan dulu. Ini kan mau. Kalau iya ya nanti kamu mau ketipan. Memang karena fisik kita kalau bernyata, nanti teman-teman pasti pada kedua-dua tahun. Terus, tapi dia bercerita juga suaranya, dia mimpi lagi ketahui dengan Bunda Maria. Bunda Maria itu ngomong bahwa semua, karena dia iblis, setan, semua kuasa-kuasa telat itu Sudah dikeluarkan oleh Bunda Maria, dan diinjak dengan pagi Bunda Maria. Jadi, hukum saya sudah bersih. Itu, kata-kata terakhir. Ada mom. Sudah ada dirasa, dia, dia sudah mengatakan diri. Dan memang bersih ya. Jadi dia, senang pagi, di mali yang biasanya dia akan sakit gitu ya. Jadi, tiga hari itu, hukumnya lancu, rusak berantai, merah, itu semua gitu ya, mengeluarkan darah. Itu, kata-kata. Saya ceritakan, ini hari Senin kemarin, Pak Patri Son datang ke rumah. Saya ceritakan, dia, dia juga keadaannya. Saya beritahu, saya juga begitu. Coba, lagi saya kasih obatnya ya, lagi saya kirim. Dan memang dia kirim obatnya ya. Dan setelah saya, ini dua kali, bersih, dicin, berpulus, berpulus. Ya, itu pengalaman saya. Ada momen juga nggak, Bu, yang sempat berkesan dengan mendiang? Momen yang tidak bisa dilupakan mungkin? Nggak ya, malam itu, dia, itu yang membuat saya agak menyesal. Ya, memang saya, kita nggak tidur satu kamar ya. Karena saya sendiri sakit. Ya, memang beberapa kali saya coba tidur satu kamar. Karena sekarang nggak istirahat, kan? Jadi, semuanya memanggil saya semuanya. Suruh garuk-garuk, nyumun. Jadi, saya akhirnya nggak tidur. Akhirnya sakit. Jadi, saya memutuskan, kita belum bisa. Dan malam itu, terakhir, dia ngomong. Jadi, kamu tidur di sini ya. Aku pengen ngobrol. Aku kesepian. Tapi, pada saat itu, bukan? Saya sakit ya. Karena mendengar terangan dia itu yang membuat saya kesal. Jadi, saya mempikir kalau saya sangat sakit. Bagaimana dengan anak-anak itu? Seperti itu dia yang tidak ada yang membuat di sini. Jadi, saya membuat itu yang membuat saya kesal. Seperti itu yang saya sesali. Saatnya, saya membuat orang itu. Yang membuat ini, yang membuat ini. Barangkali, ya, ada yang pesan-pesan yang dia kesal. Itu yang membuat saya kesal. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe. Dan aktifkan lonceng notifikasi. Supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.